di DIN S. Daman Huri. Terima kasih Yang Mulia. Baik. Terima kasih. 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 tahun 2024 mengalami peronjakan yaitu yang jumlahnya Rp496,8 triliun ditambah otomatik adjustment sekitar Rp50 triliun berarti lebih dari Rp500 triliun ini adalah jumlah penggelontaran Bansos yang tak berpresiden dalam sejarah bahkan sejak tahun 1998 lanjut Bansos pada tahun 2024 itu meliputi yang relevan dengan pembahasan sekarang ini adalah jumlahnya melebih Rp150 triliun lanjut ini tentang jejak politisasi Bansos menurut Menteri Keuangan alasan menaikkan volume Bansos tahun 2024 adalah untuk menjaga inflasi dan menanggulangi dampak El Nino tapi faktanya bahwa Bansos digelontorkan tahun 2023 dan tahun 2024 El Nino sendiri sudah relatif berakhir November 2023 dan data berikutnya nanti bisa kita lihat bahwa kemiskinan itu menurun tahun 2023 dan inflasi rata-rata juga sudah baik yaitu di bawah 3% jadi pertanyaannya penggelontoran Bansos dengan volume yang tak berpresiden dalam sejarah ini adalah untuk tujuan apa lanjut ini data kemiskinan menurun terus sejak 2020 dan seharusnya secara normal Bansos itu adalah menurun dibanding 2023 untuk 2024 lanjut gambar yang berikut ada inflasi yang rata-rata di bawah 3% jadi alasan bahwa ini menanggulangi inflasi sebenarnya inflasi itu sendiri sudah terkendali di bawah 3% lanjut jejak politiknya Bansos berikutnya adalah ini adalah contoh-contoh diantara sekian banyak yang bisa di search dalam jejak digital bahwa pada bulan Peberayu 2024 dengan pertimbangan elektoral pemerintah menggelontorkan Bansos per kepala Rp600.000 secara sekaligus yang seharusnya untuk Januari sampai Maret dengan total anggaran Rp11,2 triliun dan dalam bentuk Bansos tunai untuk 18,8 juta orang yang dilaksanakan dalam dua tahap yaitu Januari Maret dan April Juni ini adalah keterangan Menkoequin Airlangga Hartarto Kemudian program Bantuan Beras sudah dilaksanakan sejak 2023 dan dilanjutkan hingga Januari Maret 2024 dan akan diperpanjang hingga Juni 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 terjadi pengalihan kewenangan pembagian bantuan beras dari Kementerian Sosial kepada Badan Pangan Nasional Bapanas dan Buloh ini adalah bentuk penyingkiran keterlibatan Menteri Sosial dalam penyelularan bahan sosial beras atas dasar yang lebih bernuansa politis Bansos alat pemenangan Prabowo Gibran ini adalah juga contoh-contoh sangat sedikit dibanding dengan bijak digital yang begitu banyak tanggal 21 November 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 Prabowo Gibran para Menteri dan para Kepala Daerah tidak perlu mundur dari jabatannya maupun ikut walaupun Prabowo Gibran ikut berkonsestasi sebagai presiden dan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 termasuk ikut berkampanye prakondisi inilah yang kemudian ternyata tanggal 22 November 2023 presiden menyalurkan bantuan beras di Biat Papua dan mengumumkan bahwa akan memperpanjang kembali periode bantuan sampai Maret 2024 kemudian tanggal 26 Desember 2023 Menteri Julkifli Hassan berkampanye dengan menyalurkan bantuan beras dan BLT El Nino sembari menyarankan mengarahkan bahwa Bansos adalah berasal dari presiden dan mengarahkan dukungannya pada paslon nomor 2 terutama Gibran 15 Januari 2024 Menko Airlangga Hartarto memberikan pernyataan yang senada dengan Menteri Perdagangan Julkifli Hassan ia ini mendorong warga agar berterima kasih kepada presiden maaf sebelumnya berterima kasih kepada presiden Jokowi yang memberikan Bansos jadi ada personalisasi pemberian Bansos dari kedua Ketua Mumpartai ini Analisis penyalahgunaan Bansos untuk kepentingan elektoral Pemberian Bansos tunai maupun beras menjelang pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkonsestasi Gibran Raka Buning Raka Presiden Jokowi memanfaatkan fasilitas negara di tengah ekonomi yang masyarakat Indonesia belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19 Bansos tunai dan beras yang seharusnya merupakan hak orang miskin diklaim sebagai bantuan dari Presiden Jokowi dalam rangka pemenangan pasla nomor 2 penggelontaran Bansos menjelang pencoblesan Pilpres dalam bentuk BLTL mitigasi risiko pangan yang belum masuk pada Undang-Undang APBN 2024 adalah merupakan tindakan sepihak Presiden Jokowi tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat berikutnya masih analisis penyalahgunaan Bansos untuk kepentingan elektoral politisasi penggelontoran Bansos secara masif 2024 dengan keterlibatan Ketua Umum Ketua Umum Partai yang mengusung Paslon 02 dan Presiden Jokowi yang berkepentingan untuk pemenangan anaknya tanpa mengambil cuti yang pada prakteknya telah menggunakan fasilitas jabatan dan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral adalah manifestasi apa yang disebut dengan folk barrel politics seperti yang dipraktekan oleh kalangan anggota DPR Amerika Serikat Praktek politik tersebut menjadi sangat efektif ketika masyarakat Indonesia masih belum pulih perekonomiannya pasca pandemi COVID-19 sehingga Bansos pangan maupun tunai dapat dapat mengobati krisis ekonomi tingkat bawah yang notabene tingkat literasi politiknya rendah dan lebih dari 50% penduduknya miskin atau nyaris miskin dengan demikian sebagian besar masyarakat memandang Bansos pangan maupun tunai sebagai kebaikan Presiden Jokowi yang harus dibalas dengan memilih yang didukungnya selanjutnya adalah perkenankan yang mulia dan para hadir yang terhormat untuk melihat dampak Bansos terhadap perekonomian yang pertama ini adalah yang menarik adalah dalam tabel tersebut perkembangan harga beras rata-rata antara 1 Janu sampai 11 Maret yang dilihat pada tabel tersebut harga beras premium naik terus hingga mencapai rata-rata Rp15.000 sampai Rp16.500 tapi di kota-kota besar di seluruh Jawa banyak yang menyentuh sampai Rp20.000 hingga sekarang harga beras tersebut belum bisa diturunkan secara signifikan walaupun operasi pasar dari Bulog itu telah dilakukan besar-besaran waktunya sudah habis untuk waparan dilanjutkan dengan tanya-jawab silakan mohon ada pertanyaan dari kami Pak Magdir Ismail dan Pak Ibdal Kasim silakan mulai dengan Ibdal terima kasih yang yang mulia yang pertama Saudara Ahli tadi Saudara Ahli menunjukkan dengan sangat jelas tabel atau statistik berkenan dengan angka kemiskinan yang menurun kemudian di sisi lain Ahli juga memaparkan tingginya bantuan sosial jadi ada ada statistik mengenai profil kemiskinan yang menurun dan ada data mengenai meningginya bantuan sosial pertanyaannya adalah dengan data seperti itu apakah bantuan sosial itu tidak menjawab soal kemiskinan karena kemiskinan justru menurun yang kedua pertanyaannya kedua dari saya adalah apakah menurut Ahli bantuan yang berasal dari cadangan pangan beras yang diberikan sejak September 2023 itu memang karena diperlukan oleh masyarakat miskin atau ada kebutuhan lain yang ingin dipenuhi dengan penggunaan cadangan beras tersebut terima kasih Baik dilanjut yang terima kasih yang mulia saudara ahli saya tidak banyak pertanyaan saya dan saya juga tidak akan mencoba setelah mendengar saudara menerangkan dan menyampaikan analisis tentang penyalahgunaan bantuan sos untuk kepentingan elektoral seperti yang sudah sampaikan tadi pertanyaan pokoknya menurut hemat saya yang perlu juga disampaikan apakah menurut saudara ahli dampak dari penggelontoran bahan sos terhadap perekonomian seperti kenaikan harga beras dan harga kebutuhan bahan pokok lainnya itu ada korelasinya dengan bantuan-bantuan bahan sos yang begitu banyak diberikan oleh pemerintah itu yang pertama kemudian yang kedua tadi saudara juga sudah menerangkan tentang kenaikan-kenaikan dari harga terutama beras apakah juga menurut pemahaman dan hasil penelitian saudara ahli bahwa kenaikan-kenaikan harga beras ini karena memang tidak ada batasan yang jelas penggunaan terhadap beras untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan elektoral dan terkait dengan politik ini itu yang kedua yang ketiga apakah saudara juga masih melihat setelah adanya pil pres ini bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan terima kasih dari termohon ada pertanyaan Pak Asim tidur ya dari pihak terkait ada yang mulia disampaikan oleh rekan yang di belakang silahkan kami ingin mendalami pendapat dan paparan ahli yang tadi menyatakan bahwa El Nino seharusnya berakhir di bulan november 2023 sehingga bansos sampai dengan februari 2024 diasumsikan sebagai politisasi pemilu kami ingin menanyakan kepada saudara ahli yang pertama apakah saudara ahli mengetahui dari BMKG bahwa El Nino itu diperkirakan akan berakhir di bulan maret sampai dengan april 2024 jika saudara ahli mengetahui apakah ini juga menjadi dasar dari pernyataan atau pendapat ahli bahwa bansos sampai dengan februari 2024 itu adalah politisasi walaupun itu adalah bansos terkait dengan El Nino yang kedua bansos ini kan nilainya konsisten dari tahun 2021 sampai dengan 2024 itu nilainya kurang lebih sama stabil di sekitar 400 triliun mengapa hanya tahun 2024 saja yang diasumsikan oleh ahli sebagai politisasi bansos ini terima kasih izin melanjutkan yang mulia bagaimana pendapat ahli mengenai justifikasi atas pemberian dan penyaluran bansos ini dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari undang-undang kesejahteraan sosial penanganan fakir miskin beserta peraturan-peraturan turunannya karena kan hal ini bansos ini dilakukan berulang kali dan konsisten sebagaimana disampaikan oleh rekan kami itu yang mulia terima kasih dari bawah selu apakah izin yang mulia apakah saudara ahli bisa membandingkan pemilu tahun 2019 mengenai bansos dengan pemilu tahun 2024 ini agak keras sobat pak tolong ahli bandingkan penyaluran bansos pada tahun 2019 ketika petahana Bapak Presiden Joko Widodo maju sebagai petahana dan juga pada saat ini ketika tahun 2024 ini ketika yang bersangkutan tidak maju apakah bisa dibandingkan dan bisa dibandingkan dengan APBN yang lebih besar yang mana terima kasih yang mulia dari hakim silakan prop dijawab singkat-singkat terima kasih yang mulia dan para hadirin yang terhormat mengenai korelasi antara angka kemiskinan dengan bansos yang saya sudah perlihatkan tabelnya tadi bahwa secara normatif di berbagai belahan dunia yang mengikuti format World Bank bahwa yang disebut dengan social safety net atau protection social protection itu menurun ketika krisis itu sudah mulai pulih nah sementara yang terjadi bahwa tingkat kemiskinan yang menurun inflasi yang terkendali tapi malah bansos terutama 2024 meningkat secara sangat tajam jadi menurut saya ini ada kepentingan elektoral dari presiden yang notabene puterannya sedang berkontestasi di dalam pilpres kemudian pertanyaan mengenai cadangan beras jadi dalam data yang juga ada di slide bahkan di dalam paper saya stok beras itu menipis jadi Januari itu kira-kira stok beras bulog itu 1,4 juta dan setelah akhir Februari stok itu sangat menipis yang notabene kira-kira sudah tergelontorkan sekitar 660 ribu ton nah ada yang sebetulnya cadangan dalam masyarakat memang ada dampak El Nino yaitu lambatnya panen tetapi itu itu ikut menjelaskan bahwa suplai yang kurang beras terhadap apa dimen masyarakatnya meningkat menjelang puasa dan lain-lain itu menjelaskan bahwa sebenarnya kalau tidak terjadi penggelontoran beras besar-besaran di Februari termasuk juga bantuan tunai saya kira harga-harga beras bulan-bulan apa namanya Januari Februari Maret tidak sampai bulan ini saya kira tidak akan setinggi itu jadi menurut saya memang ada korelasi antara penggelontoran beras di masa elektoral itu terhadap tidak terkendalinya harga sampai hari ini berikutnya adalah agak sedikit mengulang saya kira esensinya bahwa untuk pihak terkait ya ya silakan jadi ini agak mengulang jadi mirip jawaban saya bahwa memang stok beras yang menipis memang ada kaitannya dengan harga yang tidak terkendali dalam beberapa bulan terakhir ini oleh karena itu memang menurut saya bahan sos beras lebih kepada kepentingan elektoral nah jadi saya membayangkan seandainya 1,4 juta ton itu tetap ada dalam stok bulu saya saya kira supply itu cukup oleh karena itu harga-harga akan lebih terkendali kemudian mengenai BMKG saya memperoleh informasi tentang berhentinya El Nino bulan November itu dari beberapa website jadi jelas bahwa sebenarnya El Nino sudah apa kemarau panjang itu sudah berakhir sekitar November nah oleh karena itu menurut saya alasan bahwa bansos tunai ban beras dilakukan terutama besar-besaran bulan awal 2024 lebih kepada politisasi bansos untuk kepentingan elektoral kemudian pertanyaan terakhir saya tidak punya keahlian sebagai seorang seorang ahli hukum mungkin nanti dibantu oleh tim hukum apakah just just dirika pertanyaannya adalah dari bawah selu ketentuan bukan dari pihak terkait prop oh iya oh iya kaitannya dengan peraturan perundang-undang yang terkait oh iya begini sebenarnya saya tidak tidak apa nanya tidak menguasai perundang-undangan yang berlaku tetapi dalam konstitusi jelas bahwa pasal 34 antara lain bahwa pakir pasal 34 pakir miskin dan orang lantar-lantar itu dipelihara oleh negara itu dasar yang paling fundamental saya kira bahwa negara memang bertanggung jawab untuk bagaimana kondisi kemiskinan itu tidak semakin turun dan orang-orang yang ada di garis di atas sedikit garis kemiskinan poverty line itu tidak masuk menjadi golongan miskin tapi masalahnya begini mengapa world bank kira-kira mempunyai semacam benchmark untuk berbagai negara agar social safety net ini adalah hanya di dalam krisis karena keterbatasan anggaran untuk negara yang bersangkutan padahal protection social protection di dalam sistem jaminan keseluruhan itu bukan satu-satunya untuk memelihara orang dari kemiskinan yang semakin parah ada yang disebutkan undang-undang sistem jaminan sosial nasional yang kemudian menjadi undang-undang jaminan sosial kesehatan dan undang-undang jaminan ketanah kerjaan yang terakhir yang dari bawah dari bawah perbandingan antara di dalam tabel bisa dibaca 2019 itu adalah jauh lebih rendah dibanding tahun-tahun berikutnya dan pada saat itu normal-normal saja kesan saya tetapi di era Pilpres 2024 memang terjadi pelonjakan yang luar biasa dari volume APBN terhadap Bansos yaitu sekali lagi 496,8 plus 50 triliun yang disebut dengan automatic adjustment atau sebenarnya waktu sebelumnya tahun 2020 disebutnya refocusing jadi mengumpulkan dana-dana dari kementerian dan non-kementerian untuk bagaimana menghadapi COVID-19 tapi sekarang saya kira alasan itu sudah tidak relevan tapi mengapa belontoran Bansos ini tahun 2024 sangat tinggi sekali lagi sekali lagi hampir 540 triliun iya itu itu sudah diulang-ulang terima kasih baik silakan ada tambahan sedikit dari Prof. Saldi terima kasih Pak Ketua tolong dikembalikan statistik tadi yang tabung Pak Ebatang ini Prof. Didin bagaimana melihat ya terjadi lonjakan yang luar biasa secara statistik kalau 2023 dibandingkan ke 2024 itu menjelaskannya secara statistik bahwa terjadi lonjakan yang luar biasa mungkin kalau 2017 dibandingkan ke 2024 itu bahasa luar biasanya mungkin bisa nah ini kan masih di kisaran 400an ya memang ada naik tapi secara statistik apa yang bisa menjelaskan itu terjadi lonjakan yang luar biasa itu terima kasih bisa langsung ya jawab langsung terima kasih Prof. Saldi jadi yang disebut luar biasa itu adalah 496,8 itu yang ada di dalam grafik itu memang belum dimasukkan yang 50 triliun lebih itu dan itu dinyatakan secara eksplisit oleh Menteri Keuangan jadi kalau itu gambarnya 540 itu lonjakannya luar biasa itu sebenarnya gambarnya belum masuk tetapi di dalam urean paper saya itu ada tapi Prof yang refocusing itu kan tidak hanya sekarang bahasanya beda ya dengan 2024 itu tapi pemindahan lokasi untuk satu tujuan itu kan tidak hanya terjadi di 2024 iya tapi khusus artinya statistik ini kan bisa berubah juga karena belum masuk angka refocusing itu di dalamnya jadi begini saya baca keterangan Menteri Keuangan bahwa 50 triliun lebih itu memang ada untuk subsidi listrik dan lain-lain mirip dengan bansos yang lain tetapi saya baca konstruksi dari Presiden Jokowi yang akan meningkatkan bansos beras maupun bansos tunai dalam rangka El Nino itu jelas sehingga menurut saya dari 50 triliun itu sebagian besar adalah dalam rangka bansos beras dan tunai memang ada untuk subsidi listrik apalah begitu ya namanya lupa saya tidak demikian cukup baik baik terima kasih keterangannya semoga bermanfaat untuk terima kasih yang mulia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak mulia berikut siapa ini berikutnya yang mulia kami ingin menghadirkan dokter